Pemirsa seorang pria yang mengaku dukun dan menjual obat palsu babak belur di amuk warga. Warga kesal karena merasa ditipu dukun gadungan tersebut. Saat hendak diambankan aparat, dukun gadungan tersebut pun masih sempat mengaku anggota TNI. Aparat kepolisian Asahan Sumatera Utara sempat mengalami kesulitan mengevakuasi pria berinisial TH. Pemirsa, pria yang mengaku dukun ini warga mutiara kisaran tempat dihajar masa yang kesal dengan perbuatan yang menjual obat palsu. Awalnya TH mengaku sebagai dukun di desa pinang keripan air batu yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Selain itu dirinya juga menjual obat ramuan ke warga dengan harga berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah selama proses pengobatan berlangsung. Namun warga menjadi pasien pelaku kesal karena pengobatan yang dilakukan pelaku tidak kunjung sembuh. Kekesalahan warga semakin memuncak dan warga beramai-ramai memberikan poke mentah kepada dukun palsu tersebut. Pelaku tiba-tiba mengaku sebagai anggota TNI. Ini obat-obat apa gitu? Ramuan. Ramuan. Ini obat ini diramu sendiri atau apa? Diramu sendiri. Hah? Diramu sendiri. Diramu sendiri. Dua tahun yang lalu orang ini pernah masuk kemari. Iya. Mengobati orang-orang dan langsung jumpa dengan saya. Kita mengobati orang. Banyaklah korupannya yang berobat sama dia. Tahu-tahu kami laporkan sama Bapak Binsa. Dia ngaku-ngaku tentara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut pelaku dan warga yang berasa jadi korban dibawa ke mapolsek air batu guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews, Pelaporkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri.